Gambar paling kiri Jadi gambar paling kiri Itu gambar sedang apa itu? Human sleep Kakek gambar tidur ya Tidur Sleep 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 Kalau misalkan Mr. bilang saya tidur I am sleep 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 Kalau misalkan Mr. bilang kamu tidur You sleep Kalau mereka tidur You sleep Sleep Kalau kita tidur Sleep 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 Jadi seperti itu aja ya Jadi kalau misalkan menggunakan kata kerja Tinggal ganti satunya Aku yang melakukan aktivitas Oke Gambar kanan di sampingnya Gambar apa? Mandi Mandi Take a bath Take a bath Take a bath Oke Itu kalau dia pakai gayu atau mandi biasa Itu bahasa Inggrisnya take a bath ya Tapi kalau misalkan pakai shower Tapi kalau misalkan pakai shower Kalian bisa bilang Take a shower Paham? Paham Oke Nah kalau misalkan saya bilang Kamu Kamu mau minggu siapa? Anda Take a bath You take a bath ya Atau di fasilitas yang mewah ya Pakai shower ya Selanjutnya Di gambar selanjutnya Gambar apa? Sekolah Oke Pergi Sekolah Sekolah apa? Sekolah Sekolah Inggrisnya school Sekolah apa? Sekolah 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 Kalau saya bilang Pak Penuh Pergi ke sekolah 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 Apat Apa pergi ke sekolah? Sekolah 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 Oke Pakai dulu sabitnya Bisa ingat Subject nama orang Bisa dipakai langsung ya Misalnya Tono Ghost School Jadi Kita pakan Ghost ya Ghost to school Karena Tono merupakan Orang ketiga Atau disebut Subject tunggal ya Ghost to school ya Selanjutnya Gambar yang keempat Gambar apa? Bermain Sekolah Nah bermain 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 Sekolah Bermain Oke Good job Play ya Kalau kita bilang tadi Kita bermain I play Kita Kita We play In the school Di lapangan Bermain Siapa di lapangan? We play We play In school Oke Good We play In the school Bisa dipahami ya? Oke Selanjutnya Gambar yang kelila Gambar apa? Membaca buku Membaca bahasa Inggrisnya Membaca apa? Baca buku Reading a book Oke Jadi bahasa Inggrisnya Membaca untuk kata kerja Bukan reading ya Tetapi read Ya Coba Read Read a book Read the book Oke Kalau saya bilang Dia perempuan Membaca sebuah buku Bahasa Inggrisnya gimana? Dia perempuan He Read 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 Oke selanjutnya Gambar selanjutnya Gambar penenam Nah itu yang baru muak Gambar apa itu? Wake up Bangun tidur Bahasa Inggrisnya bangun tidur Wake up Wake up Wake up Wake up Artinya bangun tidur ya Bisa wake up Bisa gedap Apa bedanya mister wake up dengan gedap? Wake up Oke Kalau wake up itu baru saja melek Ya Masih di tempat tidur Baru melek ya Wake up Atau bisa artinya membangunkan Tetapi kalau misalkan dia sudah berada dari tempat tidur Masa Gedap Kamu bisa dipahami? Bisa Oke good job Selanjutnya Gambar yang selanjutnya Gambar apa? Sarapan Brick fast Brick fast Brick fast Oke Brick fast Tetapi lengkapnya Kalau dia dalam bentuk katakan Brick fast Ya Have a Brick fast Kalau misalkan kita I have a Brick fast You start up You have a Brick fast Dan seterusnya ya Do a Brick fast Oke good Thank you Oke selanjutnya Mereka belajar di dalam kelas Gimana mereka yang Ingin dalam kelas Sobat Brick fast That's right Terima kasih Selanjutnya Gambar ke-9 Gambar ke-9 éléments Membeli Kalau saya bilang Tini Membeli sebuah buku Tini buy snack Buy a snack Atau sebuah buku Buy Tini buy Buy a book Jadi tinggal diganti-ganti aja Apa yang mau dibeli Ada dua kamar disitu ya Di dalamnya dalam satu kolom Yaitu Menonton Masih bisa menonton Masih bisa menonton Kalau seterahir Gambarnya itu adalah Gambar mencuci Asih inggrisnya mirip-mirip Yaitu Wash Wash Oke, good Wash artinya mencuci Sekarang kita masuk ke materi ini Wash Thank you Sekarang kita ada Buildings Kalau kita pilih Buildings artinya Bangunan-bangunan Jadi kalau ada penambahan S Itu artinya jangit ya Lebih dari satu Bangunan Buildings Buildings Sekarang pengucapannya Buildings 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 Guys Oke Disini Oke Disini ada beberapa Gambar tentang buildings Repeat after mister Ya Sudah bisa Terima kasih Nah ini yang biasa Diserot dalam bahasa Terima kasih Ya Halte 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 Oke lanjut Hospital 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 Pakai Jadi halte itu bisa Halte dari Indonesia Terus Kalau misalkan dalam Bantuk frasenya Itu disebut Bus Bus Stop Berhentian Bus 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 Jadi Jadi Ada yang Dari restoran Buildings Atau Pengguna-penggunaan itu Disebut benda ya Atau benda ya Jadi kalau misalkan Kalian mau Tadi kan sudah ada Kata kerja ya Saya Mau pergi Ke halte Kalian Saya Pergi I go to the bus stop. Bisa dibaham ya. Kalau misalkan dalam bentuk kali kalian menggunakan kata-kata ini kalian ingin saya 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 ada sakit. Saya ada di hospital. Jadi harus pakai hospital kata-kata langsung ya. Selanjutnya Selanjutnya Semuanya Coba semuanya Oke selanjutnya Puck 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 Pakai puck ya. Kalian pernah Jangan Puck Waterpuck Waterpuck Kalau saya Banyak Seperti Banyak Seperti 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 misalnya kalau tadi saya pergi ke taman I go to a park sebuah taman tapi kalau parknya sudah kalian kenal sebelumnya bisa dipahami ya lanjut oke selanjutnya yang cara-cara silahkan hilangkan ya selanjutnya cara pengucapan kantor posnya sudah fils oke bacanya bukan mafia ya hari-h Paradise police office police office police office police office police office bukan office ya, office ya jangan pakai office di sini diberkati polis kantor, polis artinya polisi ya itu seperti tadi kantor, pos ya di Inggrisnya office pos artinya pos selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya theater silahkan dihilangkan ya silahkan dihilangkan ya silahkan dihilangkan ya selanjutnya repeat after mister theater ukuran kecil dengan gede ukurannya sama tapi tidak boleh lagi harganya sama tapi tidak boleh milik gede semua theater theater artinya bioskop atau dalam bahasa arti sederhana adalah teater atau gedung pertunjukan ya theater selanjutnya restoran 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 oke 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 silahkan dihapus ya jadi theater itu yang tetapi namanya adalah bioskop ada di hotel dan lain-lain dihapus ya oke kita lihat materi selanjutnya oke di sini ada di sekolah kalian masih mati Bukan library ya Library 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 A dibaca A B Library Artinya Parpustaka Tempatnya atau gudangnya ilmu Selanjutnya Nah ini tempat kalian masih-masih Rida Afso Bistar ya Cool Coba ulang setelah mister Cool 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 Panjang ya Jadi karena double O disitu Kalian banyak panjang Cool Cool Nah kalian sudah belajar sebelumnya Subject dengan Bob Kalau misalkan kalian mau Cool Sebagai objek Maka kalian bilang Langsung kata kerjanya ya Subjectnya dulu I Terus kata kerjanya misalnya Go Kemudian langsung ke To school Atau preposisinya To school I go to school Ya I Terbilang tadi Saya Berada di perpustakaan Saya berada di perpustakaan Siapa bersikirnya Saya berada di perpustakaan Libri Okay good I am in the library Kalau misalkan kalian mau langsung Kata berada di perpustakaan Kalian harus Yang namanya I am Disebut To be I am I berpasangan dengan I am in the library Kalau misalkan kalian bilang Kamu sekolah bahasa inggrisnya apa Kamu bahasa inggrisnya apa You You Pasangannya you apa Are Jadi you Di sekolah In the school In the school In the school In the school School berarti Kalau kalian mau langsung Akan kata bendanya Jadi I Berpasangan dengan Om Ya Am Ya Om Ya You They We Berpasangan dengan Are He She It Berpasangan dengan Is Okay It Sudah tahu artinya Apa artinya It Ada yang tahu Artinya it Artinya Itu Jadi kalau kamu Bila Itu adalah Sebuah perpustakaan Kalian bilangnya Kayak gimana Bahasa inggrisnya It Apa tadi Eh bahasa inggrisnya Itu apa tadi Kalian tahu Bahasa inggrisnya Itu It Oke It Pasangannya It Apa tadi Jadi It is Sebuah perpustakaan Bahasa inggrisnya Sebuah perpustakaan It's River Oke Jadi tambahkan huruf A ya It is A Library Atau It's A Library Lanjut Kalau misalkan Itu Oke lanjut Kalau misalkan Itu Adalah Sebuah sekolah Bahasa inggrisnya apa Itu adalah Sebuah sekolah Itu It It's A School It's School Oke Good Thank you It is A School Selanjutnya Kita masuk ke Materi Selanjutnya Oke yang Corek-corek silahkan Dihilangkan ya Bisa Dihilangkan Oke yang Corek-corek silahkan Oke Ada namanya Itu Oke Oke Yang Corek-corek ya Oke Review Doctor Mister Nah ini Tempat Oke Review Doctor Mister Supermarket 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 Artinya bahasa Inggris kan Oke Oke Jadi kalau lengkapnya supermarket Itu yang skala Supermarket 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 Oke supermarket Terlanjutnya Pembensin Nah pembensin bahasa Inggrisnya gimana kira-kira pengucapannya ini Pembensin 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 Gas station Gas station Oke gas station artinya stansiung bahagian ya Pembensin Gak Kalau misalkan kita bilang tadi Itu adalah sebuah supermarket Kasih Inggrisnya tadi apa itu adalah sebuah supermarket It Oke It is It is a supermarket Oke good it is a supermarket Kalau misalkan Mr. bilang, saya mau pergi ke supermarket. I want to go to supermarket. I want to go to supermarket. Saya mau pergi ke supermarket. Selanjutnya, kalau misalkan tadi, saya mau pergi ke kompensi. Bahasa Inggrisnya apa? I want to go to supermarket. I want to go to supermarket. Nah, kita mari lagi. Kalau misalkan tadi Mr. bilang, itu adalah sebuah kompensi. Bahasa Inggrisnya tadi apa? Itu adalah sebuah kompensi. Jangan dicara-cara ya. Itu adalah sebuah kompensi. Jangan dicara-cara. Fokusan. Aku mau kepelajaran. It is? It is a guest station. It is a guest station. Jangan dicara-cara. Maka kalian pakai E atau one. Jadi, kalau misalkan... Jadi, E artinya bisa sebuah, sebatan, sepucuk, setangkai, setangkai, dan lain-lain. Tapi, kalau misalkan dia benda, maka kita bilang, it is a guest station. Itu adalah sebuah kompensi. Bisa dipahami dari sini? Bisa. Oke, good. Oke, yang dicara-cara silahkan hilangkan sendiri. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini biasanya untuk nabung ya. Atau transaksi... Ada yang tau pepikis, enggak? Ben. Oke, pepikis. Nabung, pepikis. Itu artinya... Kalau misalkan, oh, kasih Kristian. Oh, ini. Ini kebanyakan. Ini kebanyakan. Ini kebanyakan. Ini kebanyakan. Oke, kebanyakan. Oke, kebanyakan. Ini kebanyakan. Itu biasa, tapi mau kamu... Peman dan angin. Oke, bang. Ini kebanyakan. Oke, itu kebanyakan. Oke, itu kebanyakan. Ini kebanyakan. Selanjutnya Ada namanya balai kota Kira-kira ada yang tolong ucap Jangan dicara Ada town hall Ada town hall Jangan dicara Artinya neraka Hall and hell Jadi kalau bilang tadi town hall Itu artinya neraka kota Seperti itu pengucapannya Town hall Kota Town hall Town hall Town hall Saya pergi ke bank Bahasa Inggrisnya saya pergi ke bank Apa I want I want A bank I go to bank Gitu ya Oke lanjut Saya melihat sebuah bank Saya melihat sebuah bank apa ya I look Atau I look at ya Atau I see Kalau misalkan kalian melihat sepintas atau sekilas Kalian bisa pakai kata see Ya I see a bank I see a bank Kalau misalkan melihat untuk fokus atau I see a bank Maka kalian bilang look at a bank I look at Look at a bank Okay good Okay good I see a bank I see a bank Oke lanjut Kalau misalkan Mr. Bilang Saya tinggal menetap di balai kota Kira-kira saya tinggal menetap di balai kota Pak 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 I live in town hall I live in town hall I live in town hall Oke yang cara-cara silahkan dihantar Aduh saya jadi khawatir ini Yang dicoret-coret itu harus berani bertanggung jawab sendiri Yang dicoret-coret gak mau pada dihapus Yang dibawah gambarnya ini Banyak banget coretannya Aku juga kok ada namanya Yang pake HP dia nyoret-nyoret Yang pake HP dia nyoret-nyoret Yang nyoret-nyoret silahkan dihapus ya Disini yang tempat ibadah Ada tempat ibadah orang muslim Dan tempat ibadah Aku berikan Oke Kita ucapannya Kita ada yang sempat Kita ucapannya Yang demukanya Yang demukanya Aku beri cuci ya Nah ini yang menarik Biasa terkadang pengucapan masjid Ada yang Lebih banyak salah dibandingkan Yang benar Bagaimana pengucapannya masjid Ada yang tak Pengucapannya masjid Most Q Most Q Cara pengucapan masjid Itu bukan most Q Mas Coba Mas Mas Jadi gitu ya Bukan most Q Mas Mas Bagi pelajaran Bukan Banyano Masjid Kalau masjid Pengucapannya masjid 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 Bisa dipahami ya Masjid Kalau misalkan Mister bilang ya Saya berdoa di gereja Masjid Saya berdoa di gereja Melihat Bisa Saya melihat sebuah gereja Masjid Saya melihat sebuah gereja Saya melihat sebuah gereja Saya melihat sebuah gereja Kalian kan sudah baca alfabet kemarin kan Misalnya A dibaca E D dibaca B C dibaca C Ya kan Tetapi kalau dalam bentuk kata Maka kalian ada namanya Panetik simbol, panetik itu cara pengucapan yang benar ya Jadi charge Bila tukar charge Nah oke good Selanjutnya Mister bilang saya sholat di masjid Bahasa Inggrisnya saya sholat di masjid apa? Oi kemasa Apa sholat? Kita sholat I Tahu masing-masing sholat gak? I pray I pray I pray In the I pray in the Maskul I pray 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 Bukan masjid Atau masjid Tidak boleh Masjid I pray I pray I pray Kita artinya berdoa Atau Kita artinya sholat ya Masjid To have a prayer Kalau itu dalam bentuk Atau beberapa Sesunan kata ya Tapi kalau misalkan untuk membuat rakyat sendiri Kalian bisa pakai pray juga ya I pray in the mask Dari sini I pray in the Masjid Masjid Oke Kalau tadi saya bilang ya Kalau misalkan saya bilang Oke Saya Dan temanku Sholat di masjid Masjid Saya dan temanku sholat di masjid Jadi nanti pelaku atau yang dikenai aktivitas atau kegiatan Nah itu yang terjadi Kemudian kegiatannya saya perlihatan Ada yang pergi Ada yang melihat Ada yang sholat Dan seterusnya Kata kerja yang sudah kalian hafalkan sebelumnya ya Oke Apakah ada pertanyaan untuk mister? Ada pertanyaan gak? No Ayo silahkan pertanyaan No No mister Miss No mister Masjid Masjid Oke No ya Oke thank you ya Oke selanjutnya kita masuk ke materi Oke Kita perlu niat tadi Kata Benda yang sudah kalian hafalkan apa aja ya Tadi Yang pertama Kira-kira Benda apa aja yang pertama tadi yang kalian hafalkan Tentang buildings Tentang Pengguna-pengguna Oke kita review dulu ya Sedikit ya Sebelum masuk ke Quiz atau latihan ya Oke Bahasa Inggrisnya Tadi 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 Halte apa ya Ada yang tahu senggrisnya halte tadi apa? Bus station Bus 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 ya Tapi Bus station ya Tapi bahasa Inggrisnya adalah Bus station Bus 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 Paham ya Masa Inggrisnya rumah sakit tadi apa ya? Ada yang tahu Benda yang mau bikin Bus 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 Bukan Benda yang Benda yang Benda yang Bus 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 dikursi-kursinya museum apa tadi museum museum pakai bacanya bukan museum 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 taman bahasa inggrisnya apa tadi taman 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 lanjut kantor pos apa tadi pas pos 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 selanjutnya atau Biosco bahasa Inggrisnya apa teater 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 restoran restoran tadi restoran oke sama pengucapannya restoran 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 oke selanjutnya bahasa Inggrisnya perpustakaan apa tadi ya bahasa Inggrisnya perpustakaan library 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 ini yang paling muda teraya yang paling muda tadi sekolah 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 oke lanjut halo 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 hai hai maaf maaf sup 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 halo nah lanjut terakhir terakhir kompensi apa kompensi halo 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 hai silahkan dimainya dimute ya artinya matikan ya oke ya oke good oke good thank you ya oke yang cara-cara silahkan mandiri ya mandiri aku sendiri lanjut tadi bahasa inggrisnya pompensing apa ya ada yang tau bahasa inggrisnya pompensing bukan gas station gas station oke good nah ini yang terakhir tadi ada yang supermarket lanjut sekarang kita masuk ke materi selanjutnya nah ini gas at buildings are this kita akan tebak gas artinya menebak what buildings gedung apa are this ini jadi tebak burung apa ini ya kita lihat konteknya di samping kiri ya if we are sick if we are sick artinya jika kita sakit jika kita sakit we go to kita pergi kemana kita hospital if we are sick we go to hospital atau go to the hospital hospital artinya tadi apa rumah sakit rumah sakit rumah sakit rumah sakit jadi ada bahasa inggris yang bisa diterjemahkan satu-satu ada yang tidak jadi jangan sampai membuat terjemahan misalnya rumah house sakit sick ya sick house atau house sick tidak boleh jadi ada nama sendirinya hospital yang bisa diterjemahkan satu-satu adalah kata kerja tambah subjek untuk membuat kalimat sendiri diri bisa dipahami dari sini oke lanjut nah kalau bisa dipahami kita lanjut ya lanjut we artinya apa tadi yang nomor 2 we artinya apa kami oke kami atau kita ya can buy foods bisa membeli apa fruit artinya buah 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 drink artinya apa drink minuman lanjut snack artinya snack apa super market everything dan sebagainya so we go to jadi kita pergi kemana we go to super market jadi super market artinya super market juga ini besar besar ya besar kalau pasar biasa aja market tapi kalau pasar kecil itu mini market itu disebut minimarket ya karena skala kecil ya tapi kalau misalkan skala besar paling-paling pakai adalah supermarket bisa-bisa-bisa oke lanjut ya there are many books there are artinya ada ya jadi satu paket there are artinya ada many books banyak buku-buku apa artinya we can read kita can artinya apa can kita bisa baca or borrow atau pinjam borrow artinya pinjam the books buku-buku tersebut ya kita bisa pergi kemana kita bisa baca apa bacanya oke library atau library 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 apa library 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 jadi lain kali kita pakai kata library lagi ya library 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 kita lanjutnya ada kata apa lagi kita lihat kita lihat we can play apa artinya kita bisa bermain hop scott lompat oke jam dan lain sebagainya ya kita pergi kemana kalau kita bisa melakukan itu oke bisa dipahami dari sini ada pertanyaan nggak jadi gitu ya saya menerjemah satu-satu ada kata kerja kemudian ada bisa masuk building atau benda-benda ya selanjutnya kita masuk puisi selanjutnya atau latihan selanjutnya oke oke fokus-fokus ya apa kita baca dulu secara sama-sama ya we want to watch how about read it after me start how about read it after me start okay movie I'm happy while 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 eating eating oh no so so we go to 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 yeah we artinya apa we artinya kita want to yeah bebes oke menonton menonton artinya film ya while eating while sambil eating makan popcorn oke atau popcorn lah ya sehingga kita pergi kemana kalau kita bisa lakukan itu minggu ke huruf oke terutama teater atau theater that i think teater 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 banyak ya apa teater theater teater 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 Cara pengucapannya dulu ya We can study Coba We can study Together Together Meet Our friends Our friends And our teachers And our teachers We go to We go to Sekarang kita terjemahkan Thank you ya We can study Kita bisa belajar Together Apa ini together? School Bersama-sama School Sama-sama Ketemu teman-teman kita And our teachers Dan guru-guru kita We go to We go to school 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 artinya apa tadi ya? Sekolah Sekolah Nah jadi segala sesuatu kalian Sekolah Dan diajaran oleh guru-gurunya langsung Bisa disebutnya Tempatnya adalah Sekolah Cara-cara yang tak dijawab ya Silahkan dihapus Selanjutnya ada kata If Coba read it up to mister If Jadi kata if itu Kita mulutnya sedikit ya If We want to We want to We want to We want to Send 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 He left to mandate Send Letter 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 To Our Friends Our Friends Our Family Our Family So We go to So We go to So We go to So We go to We go to Bisa dudanya ya Ayo kita terjemahkan Kita terjemahkan ya If We want Kita mau Want to Send Dukurimkan Letter Kuran To Our Friends Kepada Kuran Kita Our Family Atau Keluarga Kita So Sehingga We go to Kita pergi kemana Cause Office Cause Office Cause Office Cause Office Apa Jadi Jangan salah Lagi Post Office Post Office Bisa Dipanggir Jelas ya Nah disini Ada kata If lagi ya Coba repeat After Mister If We Want Apa If We Want If We Want Okay Let's Save Money To Save Money Okay More Safety More Safety More Safety Okay So We Can Save So We Can Save Save Our Bank Okay In The Bank Bank That's Right Terjemahannya Apa If Jika We Want To Save Kita Mau Menyimpan Money Uang More Safety Lebih Aman So We Can Save Sehingga Kita Bisa Menyimpan Our Money In The Bank 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 Artinya Bank Bank Bisa 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 Thank you Next one Oke Lanjut Ya Jadi Guess Masih Lanjut Lanjut Repeat After Mister We Can See We Can See And Learn Can See And Learn And Learn About Indonesia We Go To We Go To Oke Artinya Apa We Can See Kita Bisa Melihat Apa And Learn History History Think Hal Sejarah Ya About Indonesia Tentang Indonesia Move The Museum Museum Artinya Museum Oke lanjut Yang ketiga Kira-kira Ada yang Yang kedua Kira-kira Ada yang Bisa baca Sebelum Mister Perbaiki We Can Order And In The Restaurant Oke Jadi Coba Diminat Mister Cara Pengucapannya Yang Agak Inggris-inggris We We Can Order We Can Order And Eat Food And Eat Food And Drink And Drink In The In The Supermarket Eh sorry Restaurant 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 Artinya Apa We Can Order Kita Bisa Memesan And Eat Dan Makan Food Makan And Drink Minuman In The Restaurant Restaurant Oke Bisa ya Restaurant Ya Supermarket Untuk Belanjanya Lanjut Repeat Up to Mister If We Want To Go If We Want To Go Okay We Wait For The Good Eat For The Best Stop Eat In The Eat For The Best If We Want To Go Jika Kita Mau Pergi By Bus Dengan Kendaraan Bus Ya We Must Wait For Kita Harus Apa Wait For Artinya Bus Tunggu Menunggu Mas Artinya Apa Tadi Bus Mas Bukan Bus Ya Mas Mas Kita Harus Ya Wait For Menunggu The Bus Bus In The Bus Stop Apa Artinya Bus Stop Tadi Halter 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 Jadi halter Itu tempat Menunggu Untuk Bus Ya Agar Jemput Ya Kalau kalian Pula sekolah Pake Bus Berarti Nunggunya Di Halter Bus Bus Stop Disini Pahami Ya Oke lanjut Ada yang bisa baca yang terakhir ini Kalimantan yang keempat Oke lanjut Oke 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 Ulangi secara mister Cara pengucapan yang benar ya If muslim Coba if muslim people Want to pray Want to pray So So They go to Oke cara siapannya If muslim people want to pray So they go to Gitu ya Kita artikan If muslim people jika orang-orang muslim Want to pray Apa artinya pray tadi Salat Oke good Artinya mau sholat So Sehingga They go to Mereka pergi kemana Masjolat 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 Bacanya Masjolat 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 itu bisa nama lainnya adalah Prayer room Karena untuk sementara Ruwan Prayer room Ruwan Solat Gitu ya Jadi kalau masjolat itu untuk masjid ya Yang 24 jam dipakai untuk Ibadah orang Muslim Bisa dipahami ya Bisa Nah dari setiap building Bank ini Kalian juga harus tahu fungsinya Dan bahasa Inggrisnya Dan ini umum kalian temui kan Di Baik itu kalian saat berpergian Atau pulang sekolah Ataupun jalan-jalan Maka kalian telah menemukan tempat ini Makanya kalian harus tahu bahasa Inggrisnya Tidaknya kalau misalkan Kalian ada yang mau liburan ke luar negeri ya Nah kalian sudah tahu Bukan hanya bahasa Indonesia Karena di luar negeri Tidak ada lagi bahasa Indonesia Gitu ya Jadi untuk tempat-tempat ini Kalian harus familiar Dan sudah tahu bahasa Inggrisnya Kalian sudah belajar Dan jangan pernah lupakan Apa yang telah kalian Belajari Karena apa It's the crucial things for learning ya Itu hal-hal penting Buat kalian saat belajar Jadi belajar itu bagaimana Menambah wawasan kalian Jadi setiap belajar Jangan gali lubang tutup lubang Gali lubang tutup lubang Maksudnya adalah Belajar hari ini Lupa materi kemarin Nah jadi belajar hari ini Nambah dengan materi Kemarin atau besoknya lagi Bisa dipahami dari sini ya Bisa Sekarang apakah ada pertanyaan Silahkan pertanyaan Kita ada sesi tanya jawab Bunggu Kalau ada yang pertanyaan Buildings atau apa Oke Ada pertanyaan enggak Enggak Oke Bisa berbicara sedikit ya Sebelum closing ya Bisa berbicara sedikit ya Ada pepatah bahasa Inggris Mengucapkan seperti ini ya Many vocabularies you know Many English you can say Apa artinya Ada yang tahu enggak Many vocabularies you know Many English you can say Jadi katanya itu Many vocabularies you know Banyak kosa kata yang kalian tahu Many English you can say Banyak bahasa Inggris yang kalian bisa Ucapkan Itulah pentingnya Ya Jadi setiap kosa kata itu penting Dan bagaimana cara penggunaannya Jadi kosa kata mulai dari pertemuan awal Hingga sekarang Kalian usahakan jangan pernah lupa ya Terutama cara pengucapan Atau cara bacanya ya Tentang alfabet dan lain-lain Gitu ya Ingat Bahasa Inggris juga mengatakan Nobody's perfect Tidak ada yang sebutnya ya But I believe Kita bisa percaya And trust you Dan percaya Arti trust itu artinya Bisa sampai 100% kepercayanya You can speak English well Kamu bisa berbahasa Inggris dengan Baik Just try Hanya mencoba And refer Dan persiapkan And study Dan belajar And practice Dan praktek To speak English In front of your friends Your family Teachers And etc Dan lain-lain ya Jadi kalian hanya tinggal praktek Jangan pernah lupa materinya Kalau ada pertanyaan Silahkan kalian chat di grup ya Alhamdulillah-mustar Apa bahasa Inggrisnya ini Nanti tutor-tutor yang ada di grup Akan membantu menjawab Insya Allah Jelas dari sini Jelas Ingat bahasa Inggris Waktu di usia kalian Hampir tidak ada ya Tetapi mister Paksakan diri Untuk belajar Setiap hari Praktek Bahkan mister Kalau ngomong bahasa Inggris Waktu mister awal-awal Di belajar bahasa Inggris Mister ngomong sama kucing Kalau misalkan kucing ya Mister ada sudah tahu bahasa Inggris Dikit-dikit ya Kucing mau masuk kamera Hey cat What are you doing Go out From my room From my bedroom I want to go out And lock my room Jadi kayak gitu Mister praktek Jadi jangan Don't be shy Jangan malu-malu ya Sudah dapat ya Don't be shy Just try Jadi hanya mencoba aja Oba latihan prakteknya Kata pembatasan mengatakan Aladisa Karena Biasa Kecil terbawa-bawa Besar Kecil teranja-anja Besar terbawa-bawa Jadi kalian harus membiasakan Hal-hal positif Untuk menjadi yang lebih baik Okay guys Okay 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 Thank you for the time In this afternoon And welcome to the BELS English course For learning EFK program I hope you keep enjoying The time ya For learning English With us Okay And before we close Let's close by Resiting hamdala Together Alhamdulillah 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 And keep doing well Keep spirit Wabilahi tafuh Wabila Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi Inggris Oke I'll give time for the horse please Bye Oke Thank you Oke See you Oke See you See you See you Bye 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 Thank you Thank you guys Bye 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.